Hai Smile, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan rekes kalian semua Hari ini aku bakalan Kasih tau kalian, cara bikin Wajah putih, mulus, bebas Dirawat, flek hitam, keriput Dan juga kerutan, datang bahan Disini yang harus kalian siapkan, ini cuma 3 bahan aja, dan semua bahan Yang ini bisa kalian dapetin di rumah Kalian, cara pembuatan dan juga Cara pengaplikasiannya sendiri pun juga Sangat mudah, dan sekaligus Di video aku hari ini, aku bakalan praktekin Ikut wajah aku secara langsung Mereka lebih paham lagi, dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti kalian udah penasaran banget Apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian sudah selanjutnya sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys, sebelum Aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahannya yang pertama yang harus kalian siapkan Adalah teh celup Nah untuk teh celupnya sendiri Kalian bisa menggunakan merk apa aja Yang ada di rumah kalian Untuk kali ini aku bakal menggunakan Teh celup villa Dan lanjut untuk bahannya yang kedua Yang harus kalian siapkan adalah Tepung beras Nah untuk tepung berasnya sendiri Kalian juga bisa menggunakan merk apa aja Kali ini aku bakal menggunakan Tepung beras cap rose bread Nah untuk tepung beras ini sejak dulu Memang dipercaya sangat bagus digunakan Untuk mencerahkan, menghaluskan, serta Memutihkan belut wajah kalian Dan lanjut untuk bahannya ketiga Atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah Madu Nah untuk madunya sendiri Kalian bisa menggunakan merk apa aja yang kalian punya Yang terpenting madunya ini harus original Tanpa ada perasanya Tapi jika di rumah kalian itu memiliki madu yang asli Kalian bisa langsung aja pakai Malah hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal Kali ini aku bakalan menggunakan madu rasa murni Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Sedangkan untuk alatnya Yang harus kalian persiapkan adalah Wada dan juga sendok Yang ini bakal kita gunakan untuk meracik maskernya Oke terus selanjutnya Langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun Sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama Kita masukkan terlebih dahulu Untuk satu kantung teh celupnya Nah kita tuangkan semuanya Jika sudah Kemudian tinggal kalian tambahkan aja Untuk tepung beras Kalau tepung beras yang ini Takarannya cukup satu sendok teh aja Kurang lebih sekitar segini Kita masukkan juga ke dalam wadah Jika sudah Kemudian langsung aja kalian tambahkan Untuk madu Kalau madunya ini Secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu Tidak terlalu kental dan juga Tidak terlalu cair Oke jika sekiranya sudah cukup Kemudian langsung aja kalian aduk-aduk Hingga ketiga bahan ini Tercampur rata Dan membentuk seperti pasta Dan jika ketiga bahannya ini Sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakal jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja kalian Aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kalian Benar-benar gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan Masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian itu harus Bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus Ngebersihin wajah kalian Dengan menggunakan Cleanser Ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian Dengan menggunakan Facial foam Setelah bener-bener bersih Kemudian kalian pakai Masker ini Dan baru-baru sekarang ini Wajah aku tuh udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja Aku bakalan Aplikasikan Dan tuh kali ini Aku bakalan Mengaplikasikan Yaitu pakai Kuas masker aja Biar lebih gampang Dan juga gak berantakan Oke langsung aja Kita pakai Nah saat pertama kali Diaplikasikan di kulit wajah Itu gak ada Selesai dinginnya gitu Bener-bener enak banget Dan jadi ini dia Aku udah selesai Mengaplikasikan Maskernya Di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja Kalian diemin Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu Hingga masker itu kering Dan langsung aja Aku bakalan skip video Bagi gak kelamaan dia guys Stay tune Nah jadi ini dia Masker aku itu udah kering Dan sekarang ini Kelut wajah aku pun Juga udah aku bilas Dan langsung aja Aku bakalan tunjukin Ke kalian Untuk hasilnya Nah jadi ini dia Dan hasilnya Setelah aku menggunakan Masker Campuran antara teh Kemudian ada tepung beras Dan juga madunya Dan langsung aja Aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai Aku menggunakan Masker ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini Wajah aku itu Langsung kelihatan Lebih sehat Kelihatan lebih segar Lebih cerah Dan juga glowing banget Ini bisa ngelihat Bener-bener glowing banget Kan kayak berjah Dan setelah itu juga Untuk tekstur kulit wajah aku Yang semuanya itu Berasa kasar Dan juga ring banget Sekarang ini Jauh lebih lembut Lebih halus Lebih lembut Dan juga sangat kenyal Ini bisa kalian lihat Bener-bener kenyal banget kan Nah pokoknya Masker itu Bener-bener enak Dan juga nyaman banget Untuk dipakainya Jadi kalau wajib banget Untuk cobain Dan praktekin ini di rumah Apalagi saat Ngebilasnya sendiri Kan bisa sekalian Men-scrub kulit wajah Karena untuk teh ini Sangat bagus Digunakan untuk Mengangkat sel-sel kulit mati Dan juga mengangkat daki Sehingga wajah kan itu Akan berasa lebih sehat Kerasa lebih lembut Dan juga lebih halus Dan untuk kalian Yang mau memutihkan Bulit wajah Bikin wajahnya itu Tetap awet muda Terhindar dari Bekas-bekas jerawat Flag hitam Keriput Kerutan Maupun jerawat Dan juga perutusan Kalian harus rutin Dan juga telatan Dalam menggunakan masker ini Agar hasilnya itu Bisa lebih cepat Nah dalam satu minggu Kalian bisa menggunakan masker ini Dua sampai tiga kali aja Dan untuk masker ini Cocok digunakan Untuk semua jenis kulit Termasuk untuk Kalian memiliki jenis kulit Yang berjerawat Dan juga sensitif Seperti aku Cocok juga digunakan Untuk segala usia Termasuk untuk Kalian masih anak-anak Remaja Dewasa Hingga tua Oke jadi setiap video dari aku Semoga video kalian bisa Bermanfaat Dan juga bisa berguna Untuk kalian semua Dan kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like Kemudian ke mereka Sebenarnya selanjutnya Bisa langsung aja Comment di bawah Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Subscribe Selan aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih